Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat semua, ada berita komedi. Sebetulnya sih serius, tapi saking mirisnya, saya jadi tertawa getir, bukan bahagia. Begini beritanya. Dari media Indonesia, 26 Juli. Jadi buronan KPK, Mardani Maming, malah keliling berjiarah. Mardani Maming ya, bukan Mardani Alisera. Mardani Alisera politisi dari PKS, ini dari PDIP. Sama-sama partai kader sebenarnya. Nah, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming sebagai buronan. Politisi PDIP yang sekaligus bendara umum PBNU, Mardani H. Maming, menjadi tersangka dalam kasus swap dan gratifikasi izin tambang di Kabupaten Tanah Bumbu. Mardani disebut mangkir pada panggilan kedua KPK di tanggal 21 Juli lalu. KPK mengaku tidak menemukan keberadaan politikus PDI Perjuangan Mardani H. Maming saat hendak dijemput paksa dalam penggeledahan di sebuah apartemen di Jakarta Pusat. Tanggal 25-nya itu ya. Kuasa Hukum Mardani bilang, Denny Indrayana menyebut kliennya sedang berjiarah. Beliau kelihatannya butuh keliling untuk jiarah-jiarah. Kata Denny di pengadilan negeri Jaksel hari ini. Haduh, dari sini saja ini sudah membuat mulut kita menyeringai. Kok bisa-bisanya kata buronan disandingkan dengan orang yang sedang butuh jiarah? Ini ucapan alih hukum loh, Denny Indrayana. Apa kabar Pak Denny? Pak Denny, buronan itu orang yang sedang diburu, sedang dicari-cari untuk ditangkap. Kemudian Anda menyebut dia sedang butuh keliling. Ya, masuk akal sih. Orang buronan dicari-cari ya barangkali dia butuh keliling-keliling biar nggak ketangkap. Begitu kali ya. Tapi soalnya, Denny Indrayana ini dia seorang ahli hukum. Menyatakan itu di pengadilan pula. Apa bisa dibilang? Ini seperti pancelain dalam satir komedi. Kita lihat penjelasannya ya. Denny mengatakan kegiatan berjara itu dilakukan Mardani untuk mendapatkan ketenangan rohani. Jadi dia sedang tidak tenang, membutuhkan healing merangkali ya. Kalau orang-orang hari ini bilang. Menurutnya Mardani membutuhkan aktivitas keagamaan untuk menenangkan diri dalam pengusutan kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu. Biasanya dalam situasi seperti ini butuh lebih mendekatkan diri pada yang di atas. Ujar Denny. Ya begitu ya. Memang manusia kalau dalam posisi yang terdesak, dalam posisi yang terpuruk baru ingat gitu ya kepada Tuhannya. Baru ingat untuk beribadah. Padahal dia penahara PBN. Uloh, ormas Islam terbesar di dunia. Bukan sekedar di Indonesia. Ya betul Pak Makacara, mendekatkan diri kepada Allah itu penting. Tapi mempertanggungjawabkan perbuatan itu juga wajib. Dan mestinya healingnya itu kan nanti bisa dilakukan. Kalau misalkan Mardani memiliki penjara, dia kan nanti bebas tuh. Dari hirup piko ke dunia politik dan sebagainya. Anda bisa melakukan healing di situ. Meski begitu kata Denny, dia mengklaim tidak mengetahui lokasi ziarah yang dilakukan Mardani ini ada di mana. Aduh. Ya Mardani katanya tidak memberitahukan lokasinya. Ya iyalah. Kalau memberitahukan dia kan akan diburu. Dia kan sedang jadi burona. Oke kita lanjut pada bait selanjutnya. KPK menetapkan Mardani sebagai buronan sejak tanggal 26 Juli. Ya setelah digerebek ke apartemennya kemudian tidak ada. Masuklah daftar pencarian orang. Dan lembaga anti korupsi itu juga minta bantuan polisi tuh ya. Baris Krim mebespori untuk menangkap Mardani. KPK juga telah mengutimatum Mardani untuk menyerahkan diri. Masyarakat yang mengetahui keberan Mardani juga diminta melapor ke KPK maupun kantor kepolisian terdekat. Bahkan kalau kalimatnya kita lihat di media-media mainstream kemarin. Dia menyampaikan untuk masyarakat ikut menangkap Mardani ini. Kalau ada tangkap katanya. Padahal ini begitu redaksinya. Kalau enggak ya laporkan ke aparat yang terdekat. Ke KPK boleh. Ke polisi boleh. Wow. Lagi-lagi minta bantuan masyarakat. Padahal yang dirugikan adalah uang negara. Kok balik lagi ke rakyat ya. Ujung-ujungnya rakyat kok yang dimintai bantuan. Ujung-ujungnya rakyat yang harus diminta paham dengan apa yang sedang terjadi dengan keterpurukan pemerintahan ini. Justru yang menjadi korban itu rakyat. Rakyat yang harusnya diperjuangkan. Bukan minta bantuan sama rakyat. Yah. Ini Harun masih kujili dua. Setelah dia kemudian tidak bisa tertangkap juga. Walaupun sebagian mantan anggota KPK bilang. Mereka sudah tahu lokasinya ada di mana. Tapi karena tidak diberikan kewenangan. Dia tidak bisa menangkap. Nah sekarang Mardani Hak Mami. Bagaimana ini? Penguasa kok begitu gercepnya. Dalam mencap seseorang anti-NKRI. Anti-Pancasila. Radikal. Radikul. Intoleran. Tapi ketika berhadapan dengan para koruptor kok nampak seperti yang gagak. Bahkan Apeng. Itu pengusaha etnis Cina. Membawa kabur katanya ya. 54 triliun rupiah. Luar biasa itu. Angka yang fantastis. Dan Conan katanya dia kabur ke Singapur. Diterima oleh negara Singapur. Koruptor. Diterima oleh Singapur. Tapi ulama yang berdakwah. Menyampaikan Amar Ma'ruf Nahimungkar. Ditolak masuk Singapur. Artinya kita tahu ada di mana posisi Singapur. Ini ada respon juga ya. Dari politisi Partai Demokrat. Cipta Panca. Menyoroti pernyataan PLT. Jubir KPK Ali Fikri yang minta bantuan masyarakat menangkap bendum PBNU ini. Dia tak habis pikir dari ucapan lembaga anti rasuah ini. Yang mengharapkan bantuan masyarakat itu. Itu disampaikan di Twitter pada Selasa 26 Juli. WK, WK, WK. KPK aja gagal nemuin dia. Nyuruh masyarakat lagi. Ya kan KPK yang punya perangkat. Yang sudah didanai dengan uang yang tidak sedikit oleh negara. Untuk mencegah. Sekaligus untuk menindak pelaku-pelaku korupsi. Ke ujungnya minta bantuan masyarakat ya. Komedi. Ada lagi tanggapan dari pengamat kebijakan publik. Gigin Praginanto. Gigin menyindir para buzzer yang kerap menyerang pihak yang berseberangan dengan pemerintah. Tapi dalam kasus Mardani mereka bungkam. Buzer 1,2 triliun rupiah. Mingkem. Eh bungkam. Sama aja ya. Kata Gingin lewat akun Twitter pribadinya di Selasa 26 Juli kemarin. Menurut Gingin para buzzer itu hanya mengkritik pihak yang berseberangan dengan pemerintah. Sementara ketika orang dalam satu lingkaran pemerintah bermasalah. Para buzzer enggan berkomentar. Mereka cuma dibayar pakai uang rakyat untuk mengurusi siapa yang berseberangan dengan penguasa. Tegas ya. Ngeri kali ini ya. To the point. Tanpa tedeng aling-aling. Di sisi berbeda menanggapi kasus ini datang dari Guntur Romli. Bukan Guntur apa kemarinnya. Guntur Siregar yang mantan Sekjen Projo. Kemudian membela Anis Baswedan. Karena mungkin dia sudah tercerahkan. Kalau ini belum. Belum. Ya Guntur Romli ikut bicara tentang Mardani Maming. Dan lucu juga ini ya. Dia meminta Mardani untuk segera mundur dari kepengarusan NU. Ya gimana caranya mundur? Mungkin dia lagi sembunyi. Saya mendukung pernyataan Gus Yahya ini. Sebaiknya Mardani Maming menyerahkan diri dan mundur dari kepengarusan PBNU. Kasusnya jauh sebelum pengurus PBNU. Sama di Twitter 26 Juli. Ini yang luar biasa hebatnya ya. Menurut informasi terbaru. Tadi malam Mardani Maming resmi dinonaktifkan dari kepengarusan PBNU. Wow. Guntur Romli luar biasa ya. Baru ngomong hitungan jam langsung sudah dipenuhi. Ya gitu Guntur. Anda sudah dapat pelajarannya ya. Jadi Anda cukup dukung saja pernyataan orang lain gitu ya. Seperti Anda tadi mendukung pernyataan Gus Yahya. Itu kemudian Anda bisa mendapatkan meraih simpati dari rakyat celata. Ya daripada Anda bikin tweet-tweet sendiri yang ujungnya selalu bruner. Kan begitu ya. Jadi ke depan nggak usah bikin tweet sendiri lah. Cukup usia dukungan saja. Mendukung Gus Yahya. Mendukung Gus Yakut. Mendukung Gus yang lain-lainnya. Anda bisa dapat simpati. Mungkin Anda mau nyalon jadi wali kota gitu ya. Atau jadi gubernur. Bisa itu dengan menggunakan jurus itu. Bisa itu dengan menggunakan jurus itu. Terima kasih. Terima kasih telah menonton.